Halo guys, gimana nih kabar kalian yang lagi rebahan setelah beraktifitas seharian penuh? Tetap jaga kesehatan biar bisa enjoy berimajinasi dengan cerita kelanjutan Xiaoyan. Terima kasih untuk kalian yang selalu hadir, kuilah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kegembiraan yang dengan cepat melonjak ke wajah Xiaoyan ketika ia melangkah ke bintang 7 doseng. Di level ini Xiaoyan sudah sebanding dengan para ahli generasi tua seperti 4 orang iblis suci dari klan Hun dan 3 dewa dari klan Gu. Tentu saja jika Xiaoyan benar-benar bertarung maka Xiaoyan secara alami akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Bagaimanapun jiwa keadaan di Xiaoyan bukan hanya hiasan belaka. Xiaoyan pun meregangkan pinggangnya dengan puas dan bergumam bahwa pil bencana petir ini memang layak menjadi pil misterius tingkat 9. Xiaoyan pun berpikir bahwa saat ini sudah waktunya pergi. Namun ya Allah masih belum mengirimkan informasi apapun. Kemungkinan klan Hun masih belum ada pergerakan dan Xiaoyan pun bertanya-tanya apa yang mereka tunggu saat ini. Xiaoyan menyipitkan matanya dan ada rasa dingin yang melintas sepanjang waktu di hatinya. Setelah menghitung waktu Xiaoyan menemukan bahwa setidaknya telah 10 hari berlalu di dunia luar. Dengan begitu klan Hun seharusnya sudah menyelesaikan pemulihan diri mereka. Xiaoyan pun tertawa dingin dan bergumam bahwa ia ingin melihat apa yang Hun Tian direncanakan. Setelah itu Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan celah muncul di hadapannya. Xiaoyan pun mengambil langkah maju dan memasuki celah sebelum akhirnya menghilang. Sementara itu di sisi lain di alam Hun di ruang yang benar-benar gelap dan sunyi. Kabut hitam menyebar di langit dan kekuatan gelap dan dingin merembes ke setiap bagian tempat ini. Ada aula hitam berdiri di langit jauh di dalam tempat ini. Sesosok duduk di udara sementara api hitam gelap terus merembes keluar dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan ia tampak seperti lubang hitam yang terus-menerus melahap segala apapun yang ada di dunia ini. Sementara itu ada banyak sosok hitam padat di bawah dan pada saat ini satu demi satu kelompok cahaya telah terbang keluar dari dalam cincin penyimpanan mereka. Gugus cahaya itu transparan namun energi murni yang dapat menyebabkan ekspresi seorang berubah terkandung di dalamnya. Tidak terduga bahwa kelompok cahaya ini secara mengejutkan adalah esensi spiritual yang telah dikumpulkan oleh Hall of Soul. Saat itu Xiaoyan hanya menyempurnakan sekelompok itu dan kekuatan spiritualnya telah benar-benar mencapai keadaan surgawi yang sempurna. Namun saat ini setidaknya ada lebih dari 100 kelompok cahaya yang hadir di sini. Esensi spiritual ini pun langsung dilahap setelah melakukan kontak dengan api hitam. Bersamaan dengan hal itu gelombang fluktuasi spiritual yang menakutkan juga secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh sosok hitam tersebut. Fluktuasi ini semakin menjadi kuat hingga pada akhirnya itu menjadi hampir nyata menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut sosok hitam tersebut. Tiba-tiba sosok hitam itu pun berdiri dan fluktuasi spiritual yang mengerikan segera meletus ke segala arah seperti gunung berapi. Sosok hitam padat di bawah segera membungkuk setelah merasakan tekanan spiritual yang mengerikan ini. Suara mereka bergema di tempat ini ketika mereka mengucapkan selamat atas kemajuan dari nihiliti di foreign flame dalam keadaan jiwa tingkat di. Sosok hitam di langit tanpa sadar tertawa ke arah langit. Matanya dengan cepat berbalik ke arah sosok di gunung di bawah dan tertawa. Ia berkata kepada Huntiyandi bahwa sekarang saatnya untuk mengumpulkan delapan batu giyok dan mencari tahu di mana gua dewa kuno Toshi berada. Huntiyandi pun segera mengambil langkah maju dan muncul di depan nihiliti di foreign flame yang berada di langit. Ia pun dengan hati-hati mengamati nihiliti di foreign flame sebelum akhirnya tertawa. Ia lanjut berkata bahwa perkembangan dari nihiliti di foreign flame tidaklah buruk. Klanhun akhirnya berhasil membawa nihiliti di foreign flame mencapai jiwa keadaan ji setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Nihiliti di foreign flame juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan dari Huntiyandi. Eksistensi seperti dirinya biasanya akan memiliki waktu yang sangat sulit untuk melatih jiwanya ke keadaan ji. Untungnya holosho telah menyempurnakan banyak spiritual esensi selama tahun-tahun ini. Dengan menggunakan kekuatan esensi yang sangat besar ini jiwanya telah didorong ke atas dengan paksa. Nihiliti di foreign flame pun segera tertawa dan berkata bahwa hanya akan ada imbalan jika ada usaha. Saat ini dengan kekuatannya seharusnya ia bisa memblokir guyuan sejenak. Terlebih lagi jika Nihiliti di foreign flame dan Huntiyandi bergandengan tangan maka tidak akan sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Huntiyandi pun tertawa dan mengangguk. Matanya sedikit bersemangat ketika ia dengan lembut berkata sepertinya sudah waktunya untuk menyekiliki-diki lokasi rumah dewa kuno Toshi. Nihiliti di foreign flame pun mengangguk dan berkata selama mereka membuka mansion dan mendapatkan pil embryonik tingkat D. Huntiyandi akan dapat meminjam kekuatannya untuk menembus level yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun dan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. Namun Huntiyandi juga tidak boleh lupa bahwa ada juga sesuatu yang Nihiliti di foreign flame butuhkan di dalam mansion tersebut. Hal ini adalah sesuatu yang telah menjadi kesepakatan mereka pada saat itu. Huntiyandi pun segera tertawa dan berkata bahwa Nihiliti di foreign flame bisa yakin. Nihiliti di foreign flame dan klan Hun terkait erat dan mereka pasti tidak akan berbohong kepadanya. Jika itu benar-benar seperti yang Nihiliti di foreign flame katakan dan mansion memiliki sesuatu yang ia butuhkan. Huntiyandi akan membantu mendapatkannya untuk Nihiliti di foreign flame. Nihiliti di foreign flame pun mengangguk buah setelah ia mendengar hal ini. Senyum dingin yang terangkat di wajah Nihiliti di foreign flame pun segera tersebar. Matanya menoleh ke arah Huntiyandi dan pada saat ini Huntiyandi segera melambaikan lengan bajunya. Delapan batu Giyokuno pun segera perlahan terbang keluar dari lengan bajunya. Giyokuno pun segera melayang di atas kepala Huntiyandi dan memancarkan kilau samar. Mereka mulai memberi isyarat satu sama lain dan menciptakan adegan yang brilian dalam prosesnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang samar-samar dipancarkan dalam prosesnya. Setelah itu Huntiyandi pun tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan seteguk darah esensi dimuntahkan dan segera mendarat di delapan batu Giyok. Delapan batu Giyok pun tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung samar setelah mereka bersentuhan dengan darah esensi. Cahaya juga semakin kuat dan permukaan batu Giyok samar-samar memiliki beberapa garis aneh yang mengalir di atasnya. Sementara itu tangan Huntiyandi pun segera terkepal keras ke arah batu Giyokuno. Delapan batu Giyokuno pun mulai langsung bergabung. Mereka menunjukkan tanda-tanda terhubung bersama saat sinar cahaya saling bersilangan. Segera setelah itu cahaya dipancarkan dan batu Giyok yang lengkap segera muncul di langit. Setelah Toshi Ancient Gadget benar-benar disatukan, aura kuno dan sunyi perlahan menyebar dari dalam Giyokuno. Ada kabut cahaya samar naik dari dalam batu Giyokuno sementara aura kuno menyebar. Segera itu berubah menjadi sosok tua yang agak ilusi di atas batu Giyokuno. Orang tua ini mengenakan jubah hitam dengan rambutnya yang terdiri dari beberapa warna berbeda. Masing-masing warna tampak seolah-olah ada nyala api yang muncul darinya memberinya penampilan yang sangat misterius. Di bawah pengawasan mata sosok tersebut, semua orang bahkan seorang ahli seperti Huntiyandi merasakan jiwa mereka sedikit bergetar. Satu-satunya di dunia ini yang dapat menyebabkan Huntiyandi merasakan esmosi seperti itu adalah elit legendaris Dodi. Orang tua ini kemungkinan adalah Dodi legendaris terakhir di benua yakni Dewa Kuno Toshi. Ekspresi Huntiyandi pun sedikit suram. Jelas ia merasa sedikit marah pada esmosi ini yang tidak bisa ia rasakan selama bertahun-tahun. Matanya sedingin eh saat ia melihat sosok ilusi tersebut. Tiba-tiba tangan Huntiyandi pun segera meraih ke arah sosok tersebut. Angin telapak tangan Huntiyandi yang tajam segera menghantam sosok ilusi itu. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah ketika serangan itu membuat kontak. Segera setelah itu kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba dipantulkan dan dituangkan ke tubuhnya membuatnya terbang ribuan meter. Nihiliti Devouring Flame pun segera berbicara dengan suara yang dalam agar Huntiyandi berhati-hati. Meskipun itu hanya sosok ilusi. Bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Toshi. Ekspresi Huntiyandi pun agak gelap dan serius saat ia berbalik. Ia pun segera bertanya bagaimana ia bisa menghancurkan sosok ilusi ini. Nihiliti Devouring Flame pun segera memutar matanya dan berkata bahwa lokasi rumah Dewa Kuno Toshi tersembunyi di dalam mata sosok ilusi itu. Huntiyandi pun sedikit tercengang setelah ia mendengar perkataan dari Nihiliti Devouring Flame. Ia pun memusatkan fikirannya dan menetap mata sosok ilusi tersebut. Sesaat kemudian ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius dan ia sepertinya memang bisa melihat beberapa gambar namun tidak jelas. Huntiyandi pun segera meminta Nihiliti Devouring Flame untuk membantunya. Nihiliti Devouring Flame pun tersenyum sebelum akhirnya mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam yang murni. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan memasuki mata sosok ilusi tersebut. Cahaya dipantulkan dan sebuah bayangan yang besar berkali-kali muncul di ruang di mana cahaya hitam dipantulkan. Huntiyandi pun menyipitkan matanya dan menatap sosok yang ada di langit. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan asing. Sepintas orang dapat mengatakan bahwa wilayah ini tidak terletak di dataran tengah. Huntiyandi pun mengerutkan kening dengan erat dan bertanya-tanya di manakah tempat ini. Dari pemandangan ini, lautan magma ini seharusnya berada di bawah tanah. Namun masih mustahil untuk menemukan lokasi tepatnya hanya dengan gambaran ini saja. Bayangan itu terus melangkah jauh ke dalam lautan magma dan dengan bertambahnya kedalamannya. Semacam makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Itu adalah sejenis kadal seperti makhluk dan ada keganasan di mata makhluk tersebut. Setelah makhluk seperti kadal ini muncul, sebuah pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Bagian atas pintu batu memiliki tiga kata yang bertuliskan rumah Doody. Adegan itu tiba-tiba berhenti saat mata Huntiyandi berhenti pada tiga kata kuno yang kabur tersebut. Ia juga perlahan mengembuskan nafas dan kegembiraan di hatinya juga meningkat. Sementara itu Nihiliti di Foreign Flame pun memandang Huntiyandi dan bertanya bagaimana menurut Huntiyandi. Nihiliti di Foreign Flame sangat asing dengan tempat itu dan kemungkinan besar ia belum pernah ke sana. Huntiyandi pun mengerutkan keningnya dan berkata bahwa ia juga tidak terbiasa dengan tempat itu. Huntiyandi pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera melambaikan tangannya. Keempat orang iblis suci pun bergegas dalam sekejap dan Huntiyandi segera melirik mereka sebelum akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ia meminta mereka untuk mengingat medan yang telah mereka lihat termasuk aspek unik dari pegunungan dan lain-lain. Setelah itu berikan kepada anggota klan Hun yang masih berada di luar. Minta mereka untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari di setiap tempat yang memungkinkan. Mereka harus mengkonfirmasi medan dan katakan pada mereka untuk tidak kembali jika mereka gagal. Keempat orang iblis suci ini pun buru-buru menjawab dengan hormat dan mulai mengeluarkan instruksi. Sementara itu nilai didi foreign flame pun segera berkata bahwa ia bisa merasakan bahwa Guyuan sedang memantau mereka. Jika mereka mengirim sekelompok besar alih maka itu pasti akan menarik perhatiannya. Huntiyandi pun mengangguk dan berkata bahwa itu tidak menjadi permasalahan. Mereka akan mengkonfirmasi lokasi terlebih dahulu. Huntiyandi akan memiliki metodenya sendiri ketika saatnya tiba. Ia pun segera meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya melihat ke arah Giyokuno yang berkedip di langit. Ia pun bergumam pada dirinya sendiri bahwa setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengumpulkan mereka semua. Huntiyandi tidak percaya bahwa ia tidak dapat menemukan lokasi gua tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan sedang berada di sebuah halaman. Ia pun menoleh ke arah Ya Allah dan bertanya apakah ada berita tentang Klan Hun. Ya Allah pun segera mengerutkan kening sebelum akhirnya mengangguk. Sementara itu Sunar di sampingnya dengan lembut berkata bahwa ayah telah memantau ranah Klan Hun selama periode waktu ini. Namun tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang masuk dan keluar. Hampir tidak ada orang yang meninggalkan Klan Hun sendirian. Aliansi juga telah sepenuhnya mencegat anggota Klan Hun yang muncul sendirian. Namun mereka tidak mendapatkan berita yang berguna. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dengan erat dan bertanya-tanya apa yang orang ini lakukan. Xiaoyan pun tersadar bahwa saat ini yang hanya bisa mereka lakukan hanyalah menunggu pergerakan dari Klan Hun. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya mereka sekali lagi berdiskusi tentang beberapa hal sebelum akhirnya Xiaoyan mengangkat kelapanya. Xiaoyan melihat dua sosok yang telah berjalan ke halaman dan tanpa sadar tersenyum ketika ia berdiri dan menyambut mereka. Salah satu dari dua sosok yang masuk memiliki langkah kaki yang agak kaku sementara yang lainnya memiliki langkah kaki yang kuat. Keduanya adalah Xiaoding dan Xiaoli yang telah bergegas dari wilayah barat laut beberapa waktu yang lalu. Cedera kaki Xiaoding telah dirawat oleh Xiaoyan selama periode waktu ini. Alasan mengapa kakinya tidak bisa bergerak saat itu adalah karena racun dari Klan Hun. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini tidak akan sulit untuk mengganti kaki Xiaoding terlebih lagi mengeluarkan racunnya. Sementara itu dua Xiaoding pun tersenyum setelah melihat Xiaoyan berjalan sambil tersenyum. Mereka pun melangkah maju dan meninju dada Xiaoyan. Sebuah ikatan yang mendalam antara saudara terungkap di mata mereka. Setelah melihat Xiaoyan yang menyapa mereka Xiaoli pun segera berkata bahwa Xiaoyan masih kaku aja kayak BH baru. Sementara itu Xiaoding tertawa sebelum akhirnya berkata saat itu ia masih bertanya-tanya mengapa Xiaoyan sama sekali tidak memperdulikan tentang aliansian. Sepertinya hal ini karena Xiaoyan memiliki aliansi yang lebih mengerikan di dataran tengah. Xiaoyan pun tidak berdaya menanggapi perkataan Xiaoding. Xiaoyan tidak terlalu suka untuk mengatur semua ini. Xiaoyan dipaksa oleh keadaan ketika ia mengerikan aliansian pada saat itu. Sementara itu Sky Mansion Alliance di dataran tengah bagaimanapun didirikan sepenuhnya karena ia ingin berurusan dengan Klan Hun. Jika tidak maka Xiaoyan benar-benar tidak ingin membentuk aliansi. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah situasi di aliansian baik-baik saja. Xiaoli pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya menjelaskan bahwa tempat itu memang dianggap pedalaman jika dibandingkan dengan dataran tengah. Bahkan Klan Hun tidak menjulurkan cakarnya terlalu jauh ke dalamnya. Aliansian saat ini dapat dianggap sebagai penguasa bagian barat laut benua. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoli pun tiba-tiba seperti teringat sesuatu saat ia mulai berbicara. Ia berkata beberapa hari sebelumnya Xiaoli telah menerima kabar dari gerbang Xiao. Tampaknya ada beberapa ahli yang tidak dikenal yang telah muncul di wilayah Black Corner Region. Orang-orang itu sangat mirip dengan mereka yang berasal dari Hall of Soul yang telah mereka lawan sebelumnya. Xiaoyan pun seketika terkejut setelah mendengar hal ini. Xiaoyan berpikir sejenak sebelum akhirnya mengingat dan tertawa pahit. Xiaoyan pun segera mengingat bahwa itu adalah gerbang Xiaoyan yang telah ia dan Xiaoli dirikan di Black Corner Region saat itu. Xiaoyan benar-benar telah lupa dan saat ini ketika ia memikirkannya sepertinya ia telah meninggalkan fondasi di banyak tempat. Xiaoyan pun segera pulih sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya dan berbicara dengan acu-tacu. Xiaoyan berkata sepertinya itu bisa jadi beberapa kekuatan yang tersisa dari Klan Hun. Klan Hun juga memiliki beberapa aula cabang di luar dari dataran tengah. Namun mereka tidak penting jika dibandingkan dengan yang ada di dataran tengah. Xiaoli pun menganggung setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Ia pun berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan mengirim informasi ke gerbang Xiaoyan dan Akademi Jianan untuk menghabisi mereka. Xiaoyan pun tersenyum dan saat ia hendak menganggungkan kelapanya tiba-tiba sebuah kilatan melintas di benaknya. Tubuh Xiaoyan seketika menegang. Detik berikutnya Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan kedua mata hitamnya yang gelap memancarkan cahaya liar di dalamnya. Xiaoyan pun tiba-tiba berteriak dengan eksplosif menyebutkan dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Hal ini seketika menyebabkan semua orang di halaman terkejut dan mereka buru-buru mengelilingi Xiaoyan. Sementara itu Cailin pun mengerutkan keningnya dan bertanya apakah itu. Ekspresi Xiaoyan sedikit bersemangat dan ia segera meraih tangan Cailin dan dengan gembira mulai berbicara. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Cailin masih ingat dunia magma bawah tanah tempat mereka bermain dokter-dokteran di Akademi Jianan. Wajah Cailin pun langsung memerah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia menatap Xiaoyan dengan malu dan tanpa basa-basi menarik tangannya dari cengkeraman Xiaoyan. Bagaimana mungkin ia tidak mengingat tempat itu? Di tempat itulah Xiaoyan yang sudah gila memaksakan menyuntik Cailin dengan cairan beracun. Sementara itu Xiaoyan pun pulih setelah Cailin menarik tangannya dari tangan Xiaoyan dengan kekuatan yang besar. Xiaoyan pun terbatuk sebelum akhirnya memandang ke arah Cailin yang sangat malu sehingga ia memiliki dorongan untuk menyuntiknya lagi. Xiaoyan terkejut sesaat sebelum akhirnya sepertinya mengingat sesuatu. Setelah itu Xiaoyan pun dengan cepat tertawa malu ke arah langit. Xiaoyan pun menjadi tenang setelah ia tertawa kering dan sebuah cahaya melintas di matanya. Lokasi rumah Dewa Kuno Toshi selalu menjadi misteri di hati Xiaoyan. Toshi Ancient Gadget tidak menunjukkan tanda-tanda misterius sepanjang waktu itu di tangannya. Namun ketika Xiaoyan berada di bawah magma pada saat itu Giyok pun menunjukkan adanya pergerakan. Di tempat itu Dewa Kuno Toshi telah menunjukkan reaksi aneh untuk pertama dan satu-satunya. Mungkin di tempat itu Xiaoyan dapat mengetahui beberapa informasi yang berhubungan dengan rumah Dewa Kuno Toshi. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun setelah memikirkan hal ini. Ia pun segera berbicara dengan tegas meminta gurunya untuk mencari 10 elit doseng dari pasukan aliansi untuk mengikuti Xiaoyan. Sementara itu Sun Er dan Cailin mereka juga harus mengikuti Xiaoyan. Semua orang pun seketika terkejut setelah mendengar perintah tiba-tiba dari Xiaoyan. Mereka pun bertanya-tanya ke manakah Xiaoyan akan pergi. Xiaoyan pun segera berbicara dengan suara yang dalam bahwa ia akan pergi ke Akademi Jianan. Jika Xiaoyan menebak dengan benar maka tempat itu kemungkinan akan memiliki petunjuk ke rumah Dewa Kuno Toshi. Kebetulan aliansi telah membangun lubang cacing yang menghubungkan wilayah barat laut saat itu. Xiaoyan akan memimpin beberapa orang dan meminta gurunya untuk melaporkan masalah ini kepada Paman Gu, Kepala Klan Leying dan Yan Jin. Namun Xiaoyan juga tidak terlalu yakin tentang hal ini. Oleh karena itu beritahu Paman Gu untuk tidak mengurangi pengawasannya. Begitu ia menemukan kelompok besar ahli dari Klan Hun, mereka semua harus bergegas ke wilayah Black Corner Regian. Setelah Xiaoyan selesai mengeluarkan instruksinya, Xiaoyan pun dengan singkat mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Zhan sebelum memimpin Cailin dan Sun Er untuk pergi. Sementara itu Yao Lao dengan cepat menoleh dan dengan sikap serius ia berjalan menuju ruang pertemuan setelah melihat punggung ketiganya menghilang. Sementara itu di sisi lain di alam Hun, Hun Tiyandi sedang duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar yang memiliki nyala api hitam di dalamnya. Ia melihat ke bawah ke arah semua sosok yang membongkuk di bawah dan bertanya dengan acu-tacu apakah ada berita. Salah seorang dari mereka pun segera berkata setelah penyekili kidikan mereka selama periode waktu ini, mereka telah menemukan lima area yang mirip dengan tempat yang dijelaskan di peta. Setelah beberapa pengamatan yang cermat, mereka telah menemukan bahwa ada satu tempat yang memiliki kesamaan terbesar. Lokasi itu disebut dengan Black Corner Region. Meskipun saat ini ada banyak vaksin yang hadir di tempat itu, namun medan umumnya benar-benar sama dengan yang ada di peta. Hun Tiyandi pun perlahan berdiri dan matanya menyapu aula saat ia mulai berbicara. Ia segera bertanya kelompok mana yang paling dekat dengan tempat itu. Salah seorang tetua segera berkata bahwa tetua Hun Yo tampaknya berada di wilayah itu. Ia adalah penanggung jawab aula jiwa cabang Madagaskar. Hun Tiyandi pun menjawab dengan suara samar agar memberi ia perintah untuk memimpin semua anggota aula jiwa keluar untuk bergegas ke wilayah Black Corner Region. Tetua Hun Yo tentu mengerti apa yang harus ia lakukan. Seorang tetua berpakaian hitam di bawah segera menjawab dengan hormat dan perlahan mundur. Hun Tiyandi pun mengangkat kepalanya setelah melihat lelaki tua itu menghilang. Senyum di sudut mulutnya melebar setelah itu berubah menjadi tawa keras yang bergema di dalam aula. Ia pun segera berkata akhirnya ia menemukan rumah Dewa Kuno Toshi. Sementara itu di sisi lain hari yang mengembirakan tiba ketika sekelompok siswa baru akan memasuki Akademi Gianan dan siswa yang lebih tua dipromosikan ke Akademi Dalam. Oleh karena itu Akademi telah mengadakan upacara. Seluruh Akademi saat ini dipenuhi dengan suasana gembira. Lapangan terbuka tempat upacara diadakan pada dasarnya telah dipenuhi oleh banyak orang. Ada beberapa panggung pertempuran besar yang ditempatkan di tengah lapangan terbuka. Pada saat ini Doki terus meledak dari panggung pertempuran. Seluruh Akademi saat ini benar-benar dipenuhi dengan keaktifan yang seharusnya dimiliki oleh para pemuda. Dua patung batu besar berdiri di tengah beberapa arena pertempuran. Salah satunya adalah seorang lelaki tua sementara yang lain tampak muda dan tampan. Usia patung pemuda tersebut sepertinya mirip dengan para siswa di sana. Beberapa wanita muda yang dipenuhi dengan keaktifan mengelilingi seorang wanita tinggi dan cantik saat mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka pun segera berkata bahwa salah satu dari dua patung itu adalah milik kepala sekolah yang legendaris. Tetapi yang satunya lagi milik siapa? Mata cantik wanita muda jangkung itu segera mengandung ekspresi aneh saat mereka melihat patung besar itu dan tertawa. Ia berkata bahwa itu adalah orang yang paling menonjol dari Akademi Jianan. Apakah mereka semua tahu tentang Gerbang Pandan Gerbang Shaw? Mereka telah didirikan oleh senior ini. Alasan mereka berhasil melewati wilayah Black Corner saat menuju ke sini adalah karena gengsi dari Gerbang Shaw. Jika itu di masa lalu akan ada beberapa siswa baru yang sekarat di wilayah Black Corner setiap tahunnya. Seorang wanita muda segera bertanya sambil tertawa bahwa pria ini tampaknya sangat perkasa. Dimanakah senior ini pada saat ini? Sosok wanita senior pun segera berkata bahwa ia sudah lama meninggalkan Akademi Jianan. Terlahir kali ia mendengar sesepuh mengatakan bahwa senior telah menuju ke dataran tengah. Itu adalah tempat yang konon dipenuhi dengan para ahli. Oleh karena itu mereka semua harus merupakan angan-angan mereka. Sementara itu di sisi lain, Sukian di panggung yang menjulang melihat suasana yang hidup di lapangan terbuka. Wajah tuanya memiliki senyum kecil di atasnya. Setelah itu ia mengangkat kelapanya dan melihat dua patung di tanah terbuka. Sudah puluhan tahun sejak ia terakhir kali bertemu dengan keduanya. Sukian pun bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia ingin tahu bagaimana keadaan Xiaoyan sekarang. Mengingat bakat dan kemampuannya kemungkinan pencapaiannya akan cukup besar. Bersamaan dengan itu sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Sukian. Ia pun segera berbalik dan tanpa sadar tersenyum. Ada tiga sosok di belakang Sukian. Mereka adalah dua wanita dan seorang pria dan salah satu wanita itu mengenakan juba instruktur. Mereka bertiga dapat dianggap sebagai individu paling menonjol di Akademi Jianan. Jika Xiaoyan hadir maka ia akan bisa mengenali tiga wajah yang dikenalinya ini dan itu adalah Xiaoyu, Hu Jia, dan Wu Hao. Mereka bertiga sudah dianggap sebagai kekuatan tulang punggung Akademi Jianan saat ini. Xiaoyu telah maju ke kelas Dozong dua tahun yang lalu sementara Hu Jia telah mencapai puncak kelas Dozong. Hanya masalah waktu sebelum mereka melangkah ke kelas Dozong. Hu Jia pun duduk di samping Sukian dengan anggun dan bertanya apakah tetua Sukian memikirkan orang itu lagi. Sudah bertahun-tahun dan ia bertanya-tanya apakah Xiaoyan berhasil memenangkan Sun Er. Wu Hao pun mengungkapkan senyum dan berkata bahwa Hu Jia dapat yakin pencapaian dari Xiaoyan pasti pada tingkat yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Sepertinya ia mengingat saat itu ketika mereka berempat membentuk kelompok untuk merebut energi api. Hu Jia pun segera berkata bahwa ia akan bisa mencapai kelas Dozong tahun ini. Menanggapi hal itu Xiaoyu di sampingnya pun segera tersenyum manis dan berkata bahwa Xiaoyan sudah berani bertarung melawan kelas Dozong 10 tahun yang lalu. Sementara itu Sukian pun tersenyum dan berkata bahwa mereka sudah tumbuh begitu besar tetapi mereka masih berperilaku seperti dahulu. Tak lama setelah itu tanah terbuka yang awalnya berisik dengan cepat menjadi jauh lebih tenang saat ia berdiri. Sukian pun memandangi banyak wajah muda dan lembut. Ia tanpa sadar mengeluarkan senyum hangat namun saat ia hendak berbicara tiba-tiba ia pun mengerutkan gening. Matanya melompati lautan orang dan melihat ke Cakrawala dan ada beberapa suara angin kencang yang dipancarkan dari tempat itu. Aura pembunuh berdarah menyertai suara ini. Sukian yang masih tetap tenang pun segera meneriakan nama Wu Hao. Wu Hao pun segera berdiri dan tubuhnya perlahan naik ke langit dan ia berbicara dengan suara yang dalam. Ia memerintahkan satuan penegak hukum dan semua tetua untuk waspada. Suara angin kencang pun muncul bersamaan dengan suara Sukian yang baru saja terdengar. Banyak sosok dengan cepat muncul di sekitar lapangan terbuka. Mata mereka berhati-hati saat mereka melihat ke arah langit. Adegan tiba-tiba ini juga sangat mengejutkan bagi para siswa. Namun mereka tidak berubah menjadi keributan setelah ditenangkan oleh banyak instruktur. Sementara itu Sukian melihat sosok hitam di langit dan sedikit mengerutkan keningnya. Ia berkata hari ini adalah perayaan yang menggembirakan dari akademi jianan mereka dan tidak nyaman bagi mereka untuk menerima orang luar. Oleh karena itu ia berharap mereka semua yang baru saja hadir bisa memaafkan mereka. Sukian bisa merasakan aroma darah yang pekat dari orang-orang ini. Setelah merasakan aura tersebut seketika hati Sukian pun langsung tenggelam. Sementara itu pemimpin pasukan tersebut pun tanpa sadar tersenyum sedikit setelah mendengar kata-kata Sukian. Ia perlahan membuka jubahnya dan memperlihatkan wajah keriput. Ia melirik ke arah Sukian dan suaranya mengandung jejak riak saat ia mulai berbicara. Ia memerintahkan agar Sukian membawa semua orang dan tinggalkan wilayah Black Corner dalam waktu 2 jam. Ekspresi semua orang pun berubah pada saat ini ketika Sukian mulai membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sukian pun berkata bahwa seseorang tidak boleh bercanda dengan cara yang seperti itu. Saat ini Sukian menyadari kekuatan dari orang ini. Jika tidak Sukian mungkin sudah menyerang dengan marah. Sementara itu pria berjubah hitam itu pun berbicara dengan suara yang acuh tak acuh. Ia berkata jika itu masih tidak cukup maka yang bisa ia lakukan hanyalah membunuh mereka semua. Seketika ada kemarahan melompat di mata semua orang setelah mendengar kata-kata tersebut. Sementara itu seseorang di samping lelaki tua berjubah hitam di langit tiba-tiba menunjuk ke arah patung di bawah. Ia pun segera berkata kepada tetua Hunyo bahwa patung itu sepertinya adalah bocah bernama Xiaoyan. Ekspresi Hunyo pun seketika menjadi suram. Ia segera mengingat bahwa Xiaoyan adalah orang yang telah menghancurkan holosolnya. Ia pun dengan tajam menatap patung itu dan segera mengeluarkan tawa aneh. Ia segera berkata awalnya ia berencana untuk mempertahankan kebaikan. Namun tidak disangka patung orang itu berada di sini. Karena ini permasalahannya sepertinya ia harus mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Hunyo pun segera memerintahkan pasukannya agar mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Jangan biarkan siapapun dari mereka tetap tinggal di sini. Aura membunuh yang mengerikan dengan cepat naik dan menyebar di langit setelah suara Hunyo terdengar. Jangan biarkan siapapun dari mereka tetap naik dan menyebar di sini. Jangan biarkan siapapun dari mereka tetap naik dan menyebar di sini.